Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama bapak di pembelajaran IPS Yaitu ilmu pengetahuan sosial Disini bapak akan menerangkan tentang kenampakan alam dan rata Nah, untuk kenampakan alam dan rata Kenampakan alam daratan adalah Kenampakan alam yang berupa daratan Contohnya, A. Gunung dan pegunungan Gunung adalah permukaan bumi yang menculang tinggi Gunung memiliki ketinggian lebih dari seribu meter di atas permukaan laut Dan pegunungan adalah rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas Kemudian, yang kedua adalah bukit dan perpukitan Bukit merupakan benteng alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya Kemudian, adalah bukit tidak sama dengan gunung Karena tidak setinggi gunung Kemudian, contohnya Pemanfaatan bukit bagi manusia Adalah Sarana olahraga para layang dan pendagia Kemudian, tempat untuk bertani Penambangan batu kapur Objek wisata yang dilihatnya pemandangan alam sekitar Kemudian, sebagai daerah resapan air Mari kita lihat Gambar dataran tinggi Yang dimaksud dengan dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut Dan dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur cocok untuk daerah bertanian Nah, setelah Bapak tadi memberikan pembelajaran di video barusan Di sini, Bapak akan memberikan latihan Yang pertama adalah Satu, berikan contoh-contoh pemanfaatan dataran tinggi Kemudian, berikan contoh tanaman apa saja yang selalu ditanam di dataran tinggi Kemudian, yang ketiga Terletak di manakah gunung bromo berada Nomor empat Apakah fungsinya dataran tinggi bagi kehidupan masyarakat sekitar Dan yang kelima Biasanya memiliki ketinggian berapa meterkah dataran tinggi Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh